Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan menampat dan mencekik wamentan Harvig Hasnukowi saat rapat kabinet dan hal ini sampai ke telinga Presiden Jokowi. Namun menurut Presiden Jokowi, peristiwa semacam itu tidak ada. Bahkan dirinya tidak percaya jika Prabowo melakukan hal semacam itu. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan saat berada di Pasar Jatinegara Jakarta Timur pada selasa 19 September 2023. Presiden menilai isu-isu seperti itu memang kerap muncul, lantaran saat ini merupakan tahun politik. Jokowi pun meminta agar setiap informasi yang beredar di tengah masyarakat untuk dicek kebenarannya, bukan ditelan secara mentah-mentah. Sementara itu, Kementan menegaskan Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnukowi tidak hadir dalam ratas di istana mewakili mentan dalam 10 hari terakhir. Hal ini diklarifikasi Arief Cahyono, selaku Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom, Setjen Kementan pada hari Senin 18 September kemarin. Dia mengatakan tidak mungkin ada agenda ratas yang tidak melalui tata keprotokolan dari Kementan, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan. Arief juga menegaskan keterangan pers Kementan sekaligus membantah gosip bahwa Prabowo menampar Wamentan. Di samping itu, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, meminta kepada kadernya untuk tidak terprovokasi atas isu yang beredar yang menyangkut Prabowo melakukan kekerasan terhadap seorang menteri. Ia juga mengingatkan para kadernya agar terus fokus pada pemilihan legislatif dan pilpres 2024. Dasko pun menyarankan awak media agar bertanya langsung pada wakil menteri yang disebut mengalami kekerasan, agar terungkap fakta apakah yang bersangkutan benar mengalami kekerasan atau tidak. Sementara itu, jurubicara Prabowo, Daniel Ashar Siman Cuntan, menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoax alias berita bohong. Bahkan Daniel mengatakan sosok Alifur Rahman yang menyubarkan isu tersebut sejak dulu konsisten menebar hoax dan fitnah. Meski demikian, dia belum respon ketika ditanya apakah pihaknya akan mengambil langkah hukum. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Memang tahun politik ini banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross-check, di cross-check. Kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!